Terima kasih telah menonton Diketahui pada hari Jumat 19 November di tahun 2021 Manager dari Risasya yang mempunyai nama Sekilio Membuat story Instagram dan dikatakan Oke aku akan cari kamu hari ini Leodra Official ataupun Leodra Genting Dan mungkin ketika kita melihat story tersebut mungkin kata-kata tersebut merupakan Salah satu ungkapan dari lagu yang mempunyai judul Pesan Terakhir Tapi siapa sangka ternyata Instagram story dari Sekilio ini mempunyai arti yang lain Dimana maksud dari perkataan Sekilio merupakan salah satu ungkapan bahwa pada hari Jumat 19 November di tahun 2021 Akan ada pertemuan secara khusus dengan Leodra Genting bersama Sekilio dan juga Risasya bersama Feral Bramasta Dan kita semua mengetahui Sekilio, Feral Bramasta dan juga Risasya merupakan teman dekat sekaligus partner kerja Dimana Sekilio merupakan manajer dari Feral Bramasta dan juga Risasya Dan uniknya pada pertemuan kali ini diketahui sepertinya akan ada proyek baru dari Leodra Genting bersama Feral Bramasta Dimana dikatakan akan ada sebuah konten baru di media sosial Youtube dengan tema gebrek restoran Jadi, Leodra Genting bersama Feral Bramasta akan mengebrek sebuah restoran Yang akan didatangi oleh penyanyi aslinya dan juga model dari lagu yang berjudul Pesan Terakhir Sehingga ini merupakan proyek terbaru dari Leodra Genting bersama Feral Bramasta Entah kapan hal itu akan direalisasikan Tapi sepertinya ini merupakan konten yang sangat bagus untuk dibawakan dan juga untuk ditonton Serta disajikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia Lalu pada pertemuan kali ini diketahui Leodra Genting bersama Feral Bramasta, Risasya dan juga Sekilio Sedang makan malam bersama Dan setelah itu diketahui Leodra Genting diajak berjalan-jalan berduaan bersama Risasya Dan disini ada Sekilio yang melakukan instastory atau memposting kegiatan dari Leodra Genting bersama Risasya Apalagi di dalam pertemuan kali ini diketahui tidak ada keluarga dekat dari Leodra Genting Yang turut menemani Leodra Genting ketika diajak jalan bersama oleh Risasya dan juga Feral Bramasta Lalu bagaimana menurut teman-teman? Apa maksud dari pertemuan tersebut? Apakah akan ada proyek terbaru dari Leodra Genting, Feral Bramasta bersama Risasya? Atau pertemuan tersebut hanyalah sebuah kencan atau bagaimana ya menurut teman-teman? Dan disini ada hal yang cukup unik ya teman-teman Sebelum pertemuan antara Leodra Genting bersama Risasya Diketahui di dalam Instagram story dari Sekilio Risasya menyanyikan sebuah lagu dari Yofi Enuno yang mempunyai judul Jenji Suci Dan pada Instagram story tersebut Sekilio berkata Lagu ini ditujukan kepada siapa ya? Pemirsa Dan lalu pada kata selanjutnya ada Amin Dan sepertinya lagu yang dinyanyikan oleh Risasya Ditujukan kepada seseorang wanita yang ada di Indonesia ini Apalagi lirik yang dinyanyikan oleh Risasya berkata Hasrat cuci kepadamu Dewiku Dengarkanlah kesungguhan ini Aku ingin mempersuntingmu Tuk yang pertama dan terakhir Jangan kau tolak dan buatku hancur Lalu bagaimana menurut teman-teman Apakah lagu yang dinyanyikan oleh Risasya Ditujukan kepada Leodra Genting? Atau kepada siapa ya? Terlepas dari kebenaran yang ada Mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik kepada Risasya Feral Bramasta dan juga Leodra Genting Apapun keputusan yang mereka ambil di masa yang akan datang Itu merupakan keputusan yang terbaik bagi mereka berdua Dan berikut adalah beberapa kegiatan Gari, Leodra Genting bersama Feral Bramasta dan juga Risasya Dan tentu saja ada Sekilio dan berikut cuplikannya Ini restoran Alrang loh Ini ada siapa? Gak, 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 Gak Gak, Gak Kasian banget Kasian Gak, gak, gak Tandang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton